Pendekar SAKTI, Jilid 37. Pedangnya tergetar ketika beradu dengan suling dan Kuancu yang cerdik tentu saja tidak mau mengadukan sulingnya dengan mata pedang yang tajam. Akan tetapi dalam pertemuan senjata ini, Kuancu sudah mengukur kekuatan lawan dan tahulah dia bahwa dengan ilmu luakang yang dia pelajari dari imbiang butek cinkeng dan yang sekarang sudah secara otomatis mendarah daging dengan tubuhnya, kekuatan lawannya cukup dia tandingi dengan lima bagian saja dari luakangnya. Karena itu dia menjadi lebih tabah menghadapi pedang lawan. Bianti Ho Siang menduga bahwa secara kebetulan saja pemuda aneh itu memiliki gerak tipu yang sama atau hampir sama dengan Tian Kiam Kia Chiang, atau memang kebetulan pemuda itu pernah melihat atau mempelajari gerakan ini. Maka dia kemudian memutar pedangnya dan kini dia mengeluarkan gerak tipu dari ilmu pedang Ho Asai Tiaoyang, bunga mekar menghadap matahari. Ilmu pedang ini boleh dibilang adalah ilmu pedang simpanan, dan tidak diajarkan kepada sembarang murid. Hebatnya bukan main, juga amat indah, sesuai dan tepatlah julukan Pek Lek Kiam, si pedang kilat, ketika dia memainkan Ho Asai Tiaoyang ini. Pedang itu lenyap dan yang kelihatan hanyalah sinar kilat bergulung-gulung yang mengitari tubuh Kuan Chu. Untuk sejenak Kuan Chu melengap. Tidak disangkanya bahwa ilmu pedang Butong Pai memang benar-benar hebat bukan main. Cepat-cepat dia mempergunakan ginkangnya, bergerak memutar menurut gerakan pedang lawan, akan tetapi lebih cepat lagi sambil kadang-kadang menyentuh pedang itu apabila terlalu mendekati tubuhnya. Juga dengan gerakan Kong Chiak Sinna, ilmu silat burung merat, dia dapat menyentuh pedang dengan telunjuk tangan kirinya sehingga beberapa kali terdengar suara nyaring dan pedang di tangan Bianti Ho Siang tergetar. Hal ini dilakukan oleh Kuan Chu karena dia hendak melihat baik-baik bagaimana jalannya ilmu pedang yang amat indah itu. Setelah menghadapi belasan jurus serangan, giranglah hati Kuan Chu karena dia segera dapat mengenal jiwa atau isi daripada ilmu pedang yang dimainkan oleh pendekta itu. Pokok dasar ilmu pedang itu adalah berdasarkan kedudukan Sakak Pong, kedudukan kaki segitiga, dan mengingatkan Kuan Chu akan gambar-gambar di dinding guawak pulau Pek Tio Chu yang juga diantaranya terdapat lemu silat segitiga. Dengan girang dia lalu memuji, bagus sekali ilmu pedangmu, lociampuwa. Biarpun mulutnya memuji demikian, sulinya lalu bergerak, membalas serangan Ho Siang itu dengan ilmu pedang yang sama persis seperti yang dimainkan oleh Bianti Ho Siang pada saat itu. Tadi Kuan Chu sudah diserang sampai 18 jurus. Dia tidak tahu berapa banyak macamnya jurus-jurus ilmu pedang lawan, akan tetapi kini dia menggunakan jurus-jurus yang tadi dia lihat dimainkan oleh kakek ini. Muka Bianti Ho Siang menjadi pucat. Dia segera mainkan jurus-jurus yang paling sulit, akan tetapi pemuda itu menghadapinya dengan jurus yang sama pula. Memang gerakan pemuda itu tidak begitu sempurna dalam mainkan jurus ilmu pedangnya ini, namun harus diakui lebih cepat dan lebih kuat daripadanya. Eh, bocah! Dari mana kau mencuri ilmu pedang? Partai Butong Pai tanyanya tanpa menghentikan serangannya, bahkan membacok ke arah kepala Kuan Chu dengan gerak tipu gunakan kapak membelah kayu. Kuan Chu cepat mengelap dan membalas serangan itu dengan ilmu yang serupa, sambil menjawab. Gerakan ilmu pedang tidak hanya dimonopoli oleh Butong Pai sendiri. Siapapun boleh saja menggerakan kaki tangan asalkan dia bisa. Sehabis berkata demikian, Kuan Chu lalu tiba-tiba mengubah ilmu silatnya dan sekarang sulingnya diputar cepat sekali. Kau hanya bisa meniru-niru. Mana ilmu silat yang kau pelajari dari Angdin Sinkai? Belum habis kata-kata itu, Dianti Ho Siang terpaksa harus memutar pedang melindungi tubuhnya karena tiba-tiba suling di tangan pemuda itu lenyap dan dia merasa ada hawa dingin mengurungnya dari semua penjuru. Inilah ilmu pedang dari Mendiang Suhu kata Kuan Chu. Memang benar, dia telah mainkan ilmu pedang Hun Hai Kiam Hoat yang dahulu pernah dia pelajari dari Angbin Sinkai. Akan tetapi setelah dia mempunyai kepandayan asli dari Im Yang Butek Chin Keng, ilmu pedang itu berubah luar biasa sekali. Angbin Sinkai sendiri kalau masih hidup dan melihat Kera Kuan Chu mainkan Hun Hai Kiam Hoat, tentu akan terheran-heran dan kagum sekali. Dia sendiri tidak akan sanggup memainkan ilmu pedang itu seperti yang dilakukan oleh Kuan Chu. Hal ini tak perlu diherankan. Ilmu pedang tetap merupakan ilmu atau teori belaka. Betapapun sulit dan hebatnya ilmu silat. Kalau yang melakukan atau memainkan masih dangkal kepandayannya, takkan berarti apa-apa, bahkan makin tinggi ilmu silatnya dimainkan oleh orang yang masih rendah pengetahuannya, maka semakin kacau lah ilmu silat itu. Sebaliknya, biarpun hanya mainkan ilmu silat sederhana saja, kalau yang memainkan itu telah mempunyai kepandayan tinggi dan tenaga luakang serta ginkang yang sempurna, ilmu silat sederhana itu akan berubah menjadi ilmu silat yang hebat bukan main. Apalagi Hung Hai Kiam Hoat bukanlah ilmu pedang sembarangan, namun diciptakan oleh Ang Bin Sinkai, tokoh besar dari timur yang sudah amat terkenal namanya. Setelah Kuan Chu membuat bingung Dianti Ho Siang sampai 30 jurus lebih untuk memperkenalkan kelihayan Ang Bin Sinkai, dia lalu mempergunakan sulinya menotok jalan darah di dekat siku Ho Siang itu sehingga mendadak Ho Siang itu melompat mundur, tangan kanannya seperti lumpuh tak bertenaga lagi, akan tetapi jari-jari tangannya masih dapat mencengkeram gagang pedangnya sehingga tidak terlepas. Dengan luakangnya yang tinggi, dia segera dapat memulihkan pula jalan darahnya. Ia menjadi merah mukanya. Tahulah Ho Siang itu bahwa pemuda lawannya benar-benar tidak mempunyai keinginan untuk bermusuhan, karena kalau saja lawannya mau, sambungan sikunya tadi bisa ditotok sampai terlepas. Omi Tohut Ilmu pedang dari Ang Bin Sinkai benar-benar hebat, pinceng sangat kagum dan takluk. Lebih hebat lagi kau yang masih begitu muda sudah mempunyai kepandayan yang begitu tinggi, Lu Si Chu, katanya sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada. Ciam Pua terlalu memuji. Apabila tadi Ciam Pua tidak berlaku mengalah, mana Bu Ampua sanggup menandingi ilmu pedang dari Bu Tong Pai yang demikian lihai jawab Kuancu. Untuk sikap orang yang demikian merendah, jujur serta baik, tentu saja dia tidak berani berlaku kasar. Tiba-tiba Tosu yang seorang lagi menggerakkan lengan bajunya dan sekali melompat dia telah berada di depan Kuancu. Berbeda dengan Bianti Ho Siang, Tosu ini tidak minta perkenan dari Ciam Kisian Jin, melainkan terus saja menantang Kuancu. Eh, anak muda! Kau diberi hati menjadi makin sombong. Cobalah kau menghadapi pintu untuk beberapa belas jurus. Melihat Kuancu, Tosu ini melompat, Kuancu maklum bahwa dia tengah berhadapan dengan seorang ahli lewekang yang sekaligus telah memiliki ginkang luar biasa sekali. Pemuda itu menghadap kepada Kiam Kisian Jin dan bertanya. Kiam Kisian Jin, siapakah adanya Toki yang ini? Dia tidak mau langsung bertanya kepada Tosu itu, karena terhadap sikap yang kasar dan memandang rendah, Kuancu juga siap mengimbanginya. Lu Si Chu, dia ini adalah Bin Hong Sian Su, tokoh terkenal dari Kim San Pai. Kuancu terkejut. Dia sudah lama mendengar akan kehebatan ilmu silat partai perselatan Kim San Pai. Sudah lama aku mendengar bahwa Bin Kong Sian Su ketua Kim San Pai adalah seorang tua yang bijaksana dan patut menjadi locian pual. Tak tahu ada hubungan apakah Toki yang ini dengan Bin Kong Sian Su. Melihat pemuda itu tidak langsung bicara dengan dia, Bin Hong Sian Su menjadi dongkol sekali. Dia pun lalu membentak keras, Bin Kong Sian Su adalah Su Heng Ku. Aku lihat tadi kepandayanmu mengandalkan ginkang yang tinggi, karena itu marilah kita bermain-main sebentar dengan tangan kosong untuk menguji apakah kau mampu menandingi ilmu silat dari Kim San Pai. Bin Hong Sian Su, bukan aku yang menghendaki pertandingan, melainkan kau sendiri. Majulah Kuancu menantang. Kera dia bicara berbeda dengan ketika dia menghadapi Dianti Ho Siang, karena dia sudah merasa mendongkol melihat sikap Tosu ini. Bin Hong Sian Su bertubuh kurus tinggi dan jenggotnya panjang sekali. Dengan senyum mengejek dia segera memasang kuda-kuda, kaki kirinya diangkat sedikit di depan tubuh, tangan kirinya dipentang jauh dan tangan kanan dikepal, ditaruh di sisi pinggang. Inilah pembukaan dari ilmu silat Hek Tiau Hoat, ilmu silat Raja Wali Hitam. Kuancu tidak mengenal ilmu silat ini, akan tetapi dengan tabah sekali pemuda ini lantas meniru pembukaan itu dan menanti penyerangan lawan dalam keadaan seperti itu. Ketika melihat sikap pemuda ini, Bin Hong Sian Su menjadi amat mendongkol dan gemas. Pembukaannya itu bukanlah kuda-kuda biasa, melainkan sikap penyerangan yang amat berbahaya. Lawan yang menghadapi dengan kuda-kuda biasa, betapapun tangguhnya, akan dapat dia serang secara hebat dan jarang sekali serangannya ini gagal. Akan tetapi pemuda ini secara main-main telah berani meniru pembukaan ilmu silatnya, tanda bahwa pemuda itu hendak mempermainkannya dan memandang rendah. Awas batok kepalamu bentaknya keras. Tiba-tiba tangan kirinya yang tadi dipentang melakukan serangan, memukul miring dari atas menuju kepala Kuancu. Akan tetapi dengan diam-diam dan cepat sekali melebih kecepatan pukulan pertama, kepalan tangan kanan lah yang menjadi serangan penyebar maut. Karena tangan kanan ini memukul ke arah ulu hati Kuancu dan siap dibuka untuk mencengkeram apabila pukulan itu dihilangkan atau ditangkis. Kuancu belum tahu sampai di mana tingkat kepandayan Tosu ini, akan tetapi dia dapat menduga bahwa kepandayan Tosu ini cukup tinggi, oleh karena itu dia tidak berani berlaku gegabah. Serangan itu tidak disambutnya, melainkan dihilangkannya saja sambil meloncat mundur sejauh satu tombak. Akan tetapi, bagaikan bayangannya sendiri, tahu-tahu Tosu itu telah meloncat pula dan menyerang terus lebih hebat dan cepat. Kuancu terkejut. Jinkang kakek ini benar-benar sudah lihai sekali, akan tetapi dia tidak gentar. Dia mengelak terus dan bahkan menguji kecepatan kakek itu tanpa membalas serangan. Maka berputaran lah dua orang itu, berloncat-loncatan ke sana kemari. Kuancu yang mengelak meloncat mundur atau ke samping, sedangkan Bin Hang Siansu yang menyerang tentu saja meloncat ke depan. Namun jarak mereka masih saja sama, belum pernah satu kalipun serangan Tosu itu bisa mengenai tubuh Kuancu. Bagi orang lain yang tidak memiliki kepandayan tinggi, apabila melihat mereka berdua, tentu mengira bahwa mereka hanya main loncat-loncatan saja, akan tetapi sesungguhnya, Kuancu dihujani serangan. Akan tetapi, bagi Kiam Ki Sian Jin dan Dian Ti Ho Siang, mereka kagum sekali karena di dalam gerakan-gerakan ini, terbukti bahwa ginkang dari pemuda itu memang lebih tinggi daripada ginkang Bin Hang Siansu. Meskipun pemuda itu meloncat sambil mundur atau menyamping, akan tetapi Tosu itu yang meloncat ke depan ternyata tidak pernah berhasil menyerangnya. Hal ini sudah merupakan sesuatu yang aneh dan luar biasa. Bin Hang Siansu memiliki julukan Bu Eng Sian, Dewa Tanpa Bayangan, dan dari julukan ini saja sudah dapat diduga bahwa ginkangnya luar biasa tingginya. Namun menghadapi pemuda itu, Dewa Tanpa Bayangan ternyata kalah gesit. Bocah siluman, kau pengecut mendadak Bin Hang Siansu menghentikan serangannya dan tidak mengejar lagi. Bila kau memang laki-laki terimalah seranganku, jangan hanya melarikan diri terus. Kuan Siansu tersenyum mengejek. Hanya sampai di situ saja kah keuletanmu? Kau ingin aku membalas dan menyambut seranganmu? Baik, terimalah. Pemuda itu lalu mulai menyerang Bin Hang Siansu. Kini dia tidak mau meniru-niru lagi, melainkan cepat menggerakkan kedua tangan memainkan ilmu silatnya Pek In Ho Atsut. Melihat pukulan tangan kanan Kuan Chu yang datangnya sangat lambat dan merupakan ilmu pukulan biasa saja, Bin Hang Siansu mengeluarkan suara menghina dari hidungnya. Memang dia belum pernah melihat Pek In Ho Atsut, bahkan bukan dia saja, orang-orang Kang Ong juga jarang atau belum pernah melihat ilmu silat ini. Hanya Kiam Ki Sian Jin seorang yang pernah melihat, bahkan merasakan kelihayan ilmu pukulan itu. Melihat datangnya pukulan yang lambat-lambat, Bin Hang Siansu lalu membentak keras dan menggunakan ujung lengan bajunya yang kiri mengebut tangan itu, mengarah pada urat nadi di pergelangan tangan lawan. Beret. Terdengar suara kain pecah dan ujung lengan baju itu wancur. Ro bekan kain berterbangan ke sana-sini ketika ujung lengan baju itu mendekati lengan tangan Kuan Chu yang telah mengebulkan uap putih. Bukan kepala kagetnya Tosu itu. Ujung lengan bajunya belum lagi menyentuh tangan pemuda itu, bagaimana bisa hancur dan robek-robek. Ilmu siluman teriaknya dan dia menendang cepat-cepat dengan kakinya. Akan tetapi, Kuan Chu sudah menjadi amat marah melihat kesombongan dan mendengar hinaan Tosu itu. Ia mengubah ilmu silatnya dan kini menggunakan jurus ke-21 dari Kongciak Sina. Tangan kanannya menotok ke arah kaki yang menendang, ada pun tangan kirinya menyambar ke arah muka bin Hang Sian Su. Tosu itu cepat menarik kembali kakinya, akan tetapi dia segera menjerit. Aduh, kurang ajar kau. Kiam Ki Sian Jin dan Bian Ti Ho Siang terdengar tertawa geli. Apakah yang sudah terjadi? Ternyata bahwa tangan kiri pemuda itu sudah mencengkeram dan mencabut sebagian dari jenggot yang panjang di dagu bin Hang Sian Su. Biarpun dia marah sekali sehingga kepalanya terasa pening, akan tetapi Tosu itu adalah seorang yang bisa melihat keadaan. Jika tadi lawannya mau, tentu tangan kirinya bukan mencabut jenggot, melainkan melakukan pukulan yang berbahaya dan diatakan dapat mengelaknya. Maka sambil menggigit bibirnya yang menjadi pucat, dia berkata, Kau sudah menghinaku, lain kali Kim San Pai pasti akan mencarimu sesudah berkata demikian. Tosu itu menjurah kepada Kiam Ki Sian Jin dan berkata, Kiam Ki Toyu, urusan kita telah selesai dan kita akan saling bertemu lagi bulan 5 hari ke-15 sebagaimana yang sudah kita tentukan bersama. Selamat tinggal dan kau juga, Bianti Ho Siang, sampai jumpa kembali di puncak Tai Hang San. Sekali lagi Tosu ini memandang kepada Kuan Chu dengan mata mendelik, kemudian dia lalu melompat keluar dari ruangan itu dan lenyap di dalam gelap. Bianti Ho Siang juga merangkapkan kedua tangan di depan dada, berkata dengan suara tenang, Pincheng juga masih punya urusan lain, Kiam Ki Toyu, terima kasih atas segala perhatianmu. Sampai bertemu di Tai Hang San pada waktu yang sudah ditentukan. Ho Siu ini lantas berpaling kepada Kuan Chu dan berkata, Orang muda, Pincheng sudah mendapat pengalaman baru setelah bertemu denganmu, terima kasih. Kemudian ia pun melompat keluar sambil menggerakkan lengan bajunya. Mendengar ucapan dua orang tokoh Kengo itu, hati Kuan Chu menjadi tertarik. Kiam Ki Sian Jin, ada apakan di puncak Tai Hang San pada bulan 5 hari ke-15? Kiam Ki Sian Jin merasa ragu-ragu untuk menjawab, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Akan ada musyawarah besar di antara tokoh-tokoh sedunia. Musyawarah tentang apa? Akan diputuskan tentang pendirian semua partai mengenai permusuhan antara mereka yang membantu pemerintah dan yang membantu rakyat yang memerontak. Kau hendak mencari Jeng Kin Jiu, Hek Ihwi Mo dan Toa Beng Hoi Hwang? Nah, di puncak itulah kau dengan mudah akan dapat menjumpai mereka. Berdebar hati Kuan Chu. Dia setengah percaya akan keterangan ini, akan tetapi dia tidak perlu menyelidiki kebenaran omongan itu. Terima kasih, katanya sambil bertindak pergi, juga terima kasih atas keteranganmu tentang keturunan Ang Lusan. Aku akan mencari Ang Kai Seng. Kiam Ki Sian Jin tertawa senang. Terima kasih kembali, Lusy Chu. Kau juga sudah berjasa untukku. Tanpa mempedulikan kata-kata ini, Kuan Chu segera melompat dan ketika dia sampai di tembok istana, dia mendengar suara ribut-ribut. Mengertilah dia bahwa orang-orang telah menemukan mayatan Lu Kui dan Ang Kong. Bun Sui Cheng sebenarnya telah lebih dulu sampai di kota raja daripada Kuan Chu. Akan tetapi gadis ini tidak segera mencari keluarga Ang Lusan untuk dibasminya sebagaimana sudah dipesankan oleh Menteri Lupin. Dia seorang gadis yang amat hati-hati. Setelah dia kehilangan pedangnya, gadis ini ingin mencari senjata lebih dulu, akan tetapi bukan sembelarang pedang. Untuk keperluan ini, beberapa malam dia telah menggeledah rumah-rumah bangsawan di kota raja untuk mencari kalau-kalau di antara mereka ada yang mempunyai pedang pusaka. Usahanya sia-sia belaka dan sampai lima hari ia tidak berhasil. Hatinya sangat kesal dan pada hari kelima itu, dia memasuki sebuah restoran besar. Sambil makan masakan mahal yang dipesannya, ia mendengar dari seorang pelayan tua yang senang mengobrol mengenai keadaan di kota raja, terutama sekali mengenai diri keluarga istana. Terkejutlah Sui Cheng ketika mendengar bahwa putera Ang Lusan sudah tewas dan kini yang menjadi orang paling berkuasa di kota raja adalah si Subeng. Kemudian secara halus dan tidak kentara, Sui Cheng dapat memancing pelayan itu untuk bercerita tentang gudang senjata di mana tersimpan banyak senjata-senjata pusaka dari kerajaan Tenggirang Hati Sui Cheng bukan Kepalang. Malamnya ia lalu pergi masuk ke dalam isana dan berhasil mencuri sebilah pedang dari gudang senjata. Biarpun pedang ini bukan pusaka yang ampuh, akan tetapi merupakan pedang panjang yang amat baik, terbuat daripada logam putih seperti perat. Dengan amat girang ia lalu membawa pedang itu dan cepat didatanginya seorang tukang pandai besi pembuat pedang untuk membeli sarung pedang baru. Dia bukanlah seorang bodoh dan tidak nanti dia mau menggunakan sarung pedang aslinya karena hal ini tentu hanya akan mendatangkan keributan belaka. Setelah dimasukkan dalam sarung pedang baru, dia pun berani menggantungkan pedang itu diinggangnya. Pada keesokan harinya, kembali dia mendatangi rumah makan itu untuk mendengarkan berita. Benar saja, pelayan tua itu sudah siap pula dengan cerita barunya, yakni tentang keributan di istana karena ada pedang yang tercuri. Pelayan itu tidak mencurigai Sui Cheng, karena dia sudah dapat menduga bahwa gadis ini adalah seorang gadis pendekar yang sikapnya halus serta sopan, jadi terang seorang pendekar budiman. Lagi pula, tentang pencurian dari gedung senjata bukan merupakan hal yang aneh. Sudah sering kali terjadi senjata-senjata lenyap dari gedung senjata itu, Nona. Padahal jendela dan pintunya tak terbuka, kemudian disambungnya dengan suara berbisik-bisik. Dan kabarnya, senjata-senjata itu kemudian terlihat digunakan oleh pemimpin-pemimpin pejuang rakyat. Kata-kata ini membuat Sui Cheng suka sekali kepada pelayan tua itu, karena ia maklum bahwa biarpun bekerja di rumah makan kota raja, di dalam hatinya kakek ini bersimpati terhadap perjuangan rakyat. Tiba-tiba terdengar suara orang di pintu luar. Hi, pelayan, sediakan meja dan masakan yang paling enak di rumah makan ini. Perutku lapar sekali. Pelayan tua itu menengok dan dia tertegun, demikian pula Sui Cheng. Yang baru datang itu bukanlah tamu kaya ataupun seorang bangsawan, melainkan seorang pemuda yang berpakaian seperti pengemis. Celananya dipenuhi tambal-tambalan, bajunya sudah butut sekali, rambutnya dipotong pendek sehingga berdiri bagaikan rambut landak, begitu pula jemgotnya dipotong pendek dan kelihatan keras seperti jarum-jarum. Apabila pelayan itu tercengang melihat seorang berpakaian miskin seperti itu memesan masakan yang paling enak, adalah Sui Cheng yang lalu tertegun melihat sikap orang ini. Baru keadaan luarnya saja sudah aneh. Orangnya begitu muda, wajahnya tampan sekali. Akan tetapi rambut dan jenggotnya betul-betul mengerikan dan tak terasa pula Sui Cheng merabat pipi dan nagunya. Melihat cambang seperti itu dia merasa mukanya gatal-gatal dan geli. Akan tetapi kedua mata pemuda aneh itu bersinar-sinar mengeluarkan cahaya, tanda bahwa dia memiliki kepandaian tinggi. Pelayan tua itu, tepat seperti dugaan Sui Cheng, merupakan seorang yang simpati kepada perjuangan rakyat. Melihat pemuda ini, setelah ragu-ragu sebentar, dia lalu cepat-cepat maju menghampiri dan dengan hormat dia menjura. Si Chu, selamat datang dan silakan duduk. Aku akan segera memesankan masakan untuk si Chu. Perlukah aku mengeluarkan arak wangi? Akan tetapi harganya agak mahal, seduci harganya. Tak peduli berapa harganya, keluarkan saja. Ini cukup untuk membayarnya pemuda itu, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong uang emas yang besarnya hampir sama dengan tiga jari tangan. Pelayan itu tertegun dan wajahnya berseri-serilah tadinya khawatir kalau-kalau orang ini adalah seorang Kang Ong Kasar yang akan makan tanpa membayar sehingga takut kalau terjadi keributan di situ. Akan tetapi melihat uang emas ini, lenyaplah kecurigaannya dan cepat-cepat dia berkata, Si Chu, simpan kembali uangmu. Aku percaya kepadamu. Memperlihatkan emas di muka umum hanya memancing datangnya pencopet dan perampok. Pemuda itu menyimpan emasnya dan tersenyum menyindir. Segala macam pencopet, maling dan perampok kecil, siapakah yang takut? Nona itu biarpun hanya seorang gadis, tidak takut rampok, apalagi aku seorang jantan katanya sambil mengerling seleretan ke arah Sui Cheng lalu membuang muka lagi. Sui Cheng mengerutkan kening. Tadinya dia mengira bahwa pemuda ini kurang ajar, akan tetapi karena pemuda itu tidak terus memandangnya, ia tak jadi marah dan perhatiannya tercurah kepada pemuda aneh ini. Tidak lama kemudian, pelayan tua mengeluarkan hidangan yang serba enak. Pemuda seperti pengemis itu segera makan dan minum dengan lahapnya. Pelayan tua melayani tamu-tamu lain yang duduk pada meja yang jauh dari tempat itu. Sambil makan minum, pemuda pengemis itu mengerutu seorang diri. Tunggulah saja, Jahanam Silu. Kau boleh pergi bersembunyi akan tetapi besok pagi tentu kepalamu akan hancur oleh pukulanku. Tunggu saja, pasti aku akan menenggak darahmu seperti ini ia minum arak dari cawannya. Aku akan menusuk matamu seperti ini dan ditusukkan sumpitnya pada bakso besar lalu dimasukkan ke dalam mulut. Kalau saja pemuda aneh itu tidak menyebut nama orang Silu, tentu Sui Cheng akan merasa geli dan lucu melihat perbuatan dan mendengar kata-katanya. Akan tetapi Si yang disebut oleh pemuda itu membuat hatinya bergebar. Bukankah yang dimaksudkan oleh pemuda itu adalah Lu Kuan Chu? Dengan hati tertarik sekali, setelah pemuda itu membayar makanan dan meninggalkan restoran, gadis itu pun membayar dan cepat ia mengikuti pemuda itu. Dari jauh ia melihat pemuda itu menuju keluar kota raja melalui pintu barat dan segera berjalan masuk ke dalam sebuah kelenteng kuno yang sudah rusak yang berada di pinggir jalan. Di depan kelenteng itu banyak sekali terdapat pengemis-pengemis dan melihat pemuda ini masuk, para pengemis tua muda lalu bangun berdiri dan memberi hormat. Pemuda itu mengangguk ke kanan-kiri, lalu mengeluarkan uang perak pengembalian uang emasnya dan melemparkan uang itu kepada mereka. Para pengemis lalu membagi rata uang itu dengan wajah girang. HMM, siapakah dia? Sikapnya mencurigakan sekali, akan tetapi aku tidak dapat berbuat sesuatu sebelum dia melakukan apa-apa. Benarkah dia tadi mengancam kuancu? Aku harus mengawasi orang ini, pikir Sui Cheng. Malam itu kembali Sui Cheng menganggur saja. Dia sudah mendapatkan pedang yang cukup lumayan, akan tetapi karena ia amat tertarik oleh pemuda jembel itu, ia menunda maksudnya untuk memasuki istana. Dia pun sudah mendengar bahwa keluarga An Lusan yang masih ada hanyalah Panglima An Lukui dan Pangeran An Kong. Akan tetapi baginya, pemuda jembel itu lebih menarik untuk diselidiki, karena siapa tahu kalau-kalau pemuda jembel itu merupakan ancaman bagi kuancu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi Sui Cheng sudah berada di luar kota raja. Cepat-cepat ia bersembunyi ketika melihat pemuda jembel itu keluar dari kelenteng dan berjalan dengan gagahnya ke arah kota raja, lalu langsung menuju ke restoran besar. Sui Cheng mendahului dan masuk ke dalam restoran, memesan teh hangat. Seperti kemarin, pemuda jembel itu memesan makanan dan arak. Ketika pemuda jembel itu tengah makan minum, Sui Cheng yang sengaja duduk di pojok agak jauh, mendengar berita baru yang amat menggemparkan dari pelayan tua. Semalam terjadi hal yang amat aneh, An Chiang Kun dan An Siang Wongnya sudah dibunuh orang. Sui Cheng hampir melompat dari bangkunya. Kau maksudkan An Lukui dan An Kong? Kakek itu mengangguk-angguk. Jangan keras-keras, Nona. Kalau terdengar orang lain kita bisa celaka. Tiba-tiba terdengar suara ketawa berkah-kakan. Ternyata pemuda jembel itu yang tertawa. Akan tetapi dia tidak menengok ke arah Sui Cheng yang duduk di belakang. Anjing-anjing penjilat mampus. Hahaha, kalau daging mereka itu dimasak, biarpun semangkuh harganya seribu cel akan ku beli juga. Hahaha. Sui Cheng memberi tanda kepada pelayan tua untuk pergi dan ia lalu keluar dari restoran itu. Akan tetapi gadis ini menyelinap dan bersembunyi di balik sebuah rumah yang tidak berjauhan dari restoran itu. Setelah melihat pemuda jembel itu berjalan keluar, cepat dia mengikutinya dari jauh. Pemuda itu berjalan terus, menuju ke timur dan setelah sampai di depan sebuah rumah gedung yang sangat besar dan mentereng, dia lalu masuk ke dalam pekarangan rumah dengan langkah lebar dan muka berseri seakan-akan dia memasuki rumahnya sendiri. Sui Cheng terheran-heran. Ia melihat tiga orang pelayan memburu keluar dan membentak. Pengemis jembel, sudah berkali-kali kami katakan bahwa majikan kami sedang keluar. Hayo pergi sebelum kami menyeretmu keluar. Pengemis muda itu tertawa bergelak. Sekarang aku tidak percaya. Pergilah kalian. Sambil berkata demikian, tubuhnya berkelebat cepat dan tahu-tahu tiga orang pelayan itu terlempar tiga tombak lebih dan jatuh dengan kepala benjut dan tulang patah. Mereka tak dapat berdiri lagi, hanya mengadu-adu dan mengelus-elus kepala serta bagian tubuh yang terbanting keras. Sui Cheng cepat menyelingap ke belakang gedung dan sekali dia menggerakkan tubuh, dia sudah melayang naik ke atas genteng. Dia hendak mengintai apa yang akan terjadi di rumah gedung itu dan ia merasa kagum melihat kelihayan pengemis muda itu yang sekali bergerak telah dapat melontarkan tiga orang pelayan yang tinggi besar itu. Dia lihai sekali. Siapakah di adan apa yang dicarinya di gedung ini? Tidak lama kemudian Sui Cheng melihat ada dua orang mendatangi ke rumah itu dari dua jurusan berbeda. Yang pertama adalah seorang pemuda gagah dan tampan yang datang dari sebelah kiri rumah. Kedatangannya amat mencurigakan sebab pemuda ini melompat turun dari sebuah pohon yang tumbuh di pinggir rumah. Agaknya, seperti juga Sui Cheng, telah semenjak tadi pemuda itu mengintai di situ. Orang kedua adalah seorang laki-laki muda pula, tubuhnya nampak kuat dan dadanya bidang, kepalanya besar dan sikapnya angkuh. Pemuda ini datang dari luar pintu dan di belakangnya ikut tiga orang pelayan yang jalan terpincang-pincang. Pada saat itu terdengar suara bentakan keras dan dari dalam rumah keluarlah pemuda jebel dengan sikap mengancam. Mukanya menjadi keras dan menyeramkan, kemudian dengan tindakan lebar dia langsung menghampiri pemuda yang baru datang dari luar. Sui Cheng berdebar hatinya. Apakah yang akan terjadi? Siapakah tiga orang muda yang kelihatannya lihai-lihai dan yang sama sekali belum dikenalnya itu? Gadis ini karena tahu bahwa orang-orang yang di bawah sangat lihai, dengan hati-hati lalu mendekam di atas genteng dan mengintai dari wuungan. Orang yang melihat gadis itu mendekam di situ tentu akan merasa ngeri kalau-kalau ia akan jatuh dari tempat yang amat tinggi itu. Hem, inikah perampok jebel yang telah mengacau rumahku mentak pemuda yang bertubuh gagah? Pengemis muda itu kini sudah berdiri berhadapan dengan pemuda cuan rumah. Mereka saling pandang seperti dua ekor jago berlagah hendak bertanding. Hahaha, kaukah yang bernama lutong? Pantas saja, sesuai dengan mukamu yang seperti anjing, ternyata kau memang anjing penjilat, tidak malu menjilati darah keluarga sendiri dan pantat dari bangsat penjajah. Sekarang aku datang, mukamu yang seperti anjing itu harus dibikin rusak. Terdengar suara ketawa dan ternyata pemuda tampan yang tadi melayang turun dari atas pohon tertawa sambil mendekat mulutnya. Haha, tetap sekali makian itu, katanya perlahan, akan tetapi cukup keras sehingga terdengar oleh pemuda jembel, cuan rumah yang bukan lain adalah lutong sendiri, dan juga oleh sui ceng. Akan tetapi oleh karena pemuda jembel dan lutong sudah berhadapan, mereka tidak menghiraukan ejekan pemuda tampan itu. Bangsat busuk, siapakah kau? Kau kira akan mudah saja berlagak di depan lutong? Kau sudah bosan hidup agaknya. Kau mau tahu namaku? Aku adalah Hon Le, murid dari Ang Bin Sien Kai. Aku mendengar tentang nasib keluarga Menteri Lupin, akan tetapi sebagai keturunan terakhir bukannya kau bersakit hati terhadap penjajah, bahkan menjilat-jilat untuk mendapat sesuap nasi. Benar-benar anjing busuk kata pemuda pengemis itu yang bernama Hon Le. Aha, kiranya Ang Bin Sien Kai masih mempunyai murid lain. Kau memang patut menjadi murid jembel itu. Agaknya dia sudah memberi pelajaran kepadamu bagaimana caranya menjadi jembel busuk lutong memaki lalu menyerang dengan hebatnya. Lutong adalah murid jengkin jiu kak tong tai su, dia memiliki tenaga besar sekali. Akan tetapi karena dia pernah menerima ilmu pukulan yang hebat dari Ang Bin Sien Kai, yakni ilmu silat kong jiu to at beng, dengan tangan kosong mencabut nyawa, segera dia menggunakan ilmu silat ini untuk menyerang pemuda jembel yang mengaku sebagai murid Ang Bin Sien Kai. Han Le cepat mengelak sambil memaki, berani kau menggunakan ilmu silat kong jiu to at beng? Sungguh tidak tahu malu pemuda ini pun lalu mempergunakan ilmu silat itu untuk menghadapi lawannya. Segera mereka bertempur hebat sekali. Kepandaian mereka berimbang, demikian pula tenaga dan kegesitan mereka. Sungguh hebat gerakan tiap serangan mereka sehingga Sui Cheng yang berada di atas genteng masih dapat merasakan sambaran angin pukulan yang dirasyat. Hati Sui Cheng berdebar-debar. Tanpa sengaja ia telah menyaksikan pertempuran antara murid-murid dua orang tokoh besar. Memang, baik Lutong maupun Han Le sudah mewarisi seluruh kepandayan guru mereka sehingga mereka itu kini seolah-olah mewakili Jeng Kin Jiu dan Ang Bin Sien Kai untuk melanjutkan pertempuran-pertempuran antara dua orang kakek itu yang dahulu seringkali dilakukan, akan tetapi keduanya sama kuat dan tidak ada yang pernah kalah. Sayangnya, akhirnya Ang Bin Sien Kai terpaksa tewas karena keroyokan. Apabila hanya Jeng Kin Jiu yang menyerangnya, agaknya sehari semalam keduanya tidak akan kalah atau menang. Seratus jurus telah berlalu dan keduanya masih belum ada yang dapat mendesak lawan. Dari atas genteng, Sui Cheng tidak ada habisnya mengagumi pertempuran di bawah itu. Memang Jembel itu adalah seorang ahli lewekang dan ilmu silatnya selalu berdasarkan tenaga dalam yang dirasyat. Sebaliknya, Lutong memiliki ilmu silat yang amat kuat, dan ia merupakan seorang ahli lewekang yang telah mencapai tingkat tinggi sehingga dia bisa mengimbangi kepandaian lawannya. Sistem yang dipergunakan oleh Lutong adalah tenaga keras menindih yang lemah, sebaliknya Han Le mempergunakan kehalusan dan kelemasan lewekang untuk memunahkan tenaga kasar. Akan tetapi, biarpun kedua orang muda itu belum dikenalnya, tetapi sekali mendengar percakapan antara mereka tadi, simpati Sui Cheng terjatuh kepada pemuda Jembel itu. Betapa tidak, Han Le adalah murid dari Ang Bin Sinkai, seorang tokoh besar yang telah tewas sebagai seorang gagah pembela perjuangan rakyat. Adapun Lutong adalah murid Jeng Kijil yang sudah membantu penjajah. Apalagi kalau diingat bahwa Lutong adalah cucu dari Lupin yang telah dibinasakan seluruh keluarganya oleh penjajah, kini pemuda mewah ini bahkan menjadi kaki tangan penjajah. Tiba-tiba Han Le mengubah ilmu silatnya dan sekarang gerakannya amat aneh dan sulit diduga terlebih dulu. Benar saja, setelah pemuda Jembel ini mengeluarkan ilmu silatnya yang sangat aneh itu, Lutong terdesak hebat dan selalu menangkis atau mengelak, men mundur terus. Sui Cheng merasa girang melihat ini dan yang lebih aneh lagi, pemuda tampan yang juga menonton seperti dia dan semenjak tadi tersenyum-senyum sekarang bertepuk tangan memuji. Bagus sekali. Ilmu silat seperti itu selama hidup belum pernah aku melihatnya. Saudara Sinkai, pengemis sakti, terus hajar dia. Bunuh saja orang tidak berbudi itu. Lutong yang terdesak hebat itu, tiba-tiba lalu berjongkok dan sekali dia menggerakkan kedua tangan ke depan sambil membentak, hah. Kedua tangan itu mendorong ke depan dengan tubuhnya berjongkok. Inilah semacam Sinkang yang luar biasa sekali, yang merupakan kepandaian simpanan dari Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su. Hebatnya pukulan ini luar biasa sekali. Han Lei merasa betapa dari kedua tangan lawan itu menyambar tenaga yang bukan main hebatnya, yang mendorongnya dengan amat hebat. Terkejutlah dia dan pemuda ini cepat melompat ke atas berpoksa di udara. Biarpun dia dapat menggagalkan serangan lawan ini, namun tetap saja hawa pukulan itu membuat dia terlempar sampai tiga tombak lebih. Pemuda tampan yang menjadi penonton melakukan gerakan berbarengan dengan Sui Cheng. Keduanya melompat dan menghadapi Lu Tong, terus menyerang tanpa bertanya lagi. Pemuda tampan itu menyerang dengan pukulan hebat ke arah lambung Lu Tong dari sebelah kanan, sedang Sui Cheng yang menyambar bagaikan seekor burung Garuda, memukul pula dari atas sebelah kiri dengan tangan kanannya menotok pundak. Lu Tong terkejut sekali. Gerakan dua orang ini tidak kalah cepatnya daripada gerakan Hon Le, maka diam-diam dia mengeluh dan secepat kilat dia menggulingkan diri, terus bergulingan sehingga terhindar dari pukulan-pukulan itu. Kemudian dia melompat cepat dan dengan marah membentak. Kalian ini anjing-anjing pengecut hendak melakukan pengeroyokan. Jangan kau kira aku takut. Tunggu aku mengambil senjataku. Setelah berkata demikian, Lu Tong lari memasuki gedungnya dan tidak lama kemudian dia telah keluar lagi sambil menyeret sebuah toya yang besar, panjang dan berat. Sementara itu, dengan muka terheran-heran Hon Le memandang kepada Sui Cheng dan pemuda tampan itu. Tak disangkanya bahwa dua orang ini memiliki ilmu silat tinggi pula. Memang dia sudah dapat menduga bahwa Sui Cheng, gadis yang dua kali dijumpainya di dalam restoran, adalah seorang Kang O, akan tetapi tak disangkanya bahwa gadis itu memiliki gerakan yang demikian cepatnya ketika tadi menyerang Lu Tong. Adapun Sui Cheng dan pemuda tampan itu saling memandang, agaknya mereka seperti pernah saling bertemu, namun lupa lagi entah di mana dan bila mana. Sebelum mereka keburu membuka mulut, Lu Tong sudah keluar pula dan dengan amat marahnya dia lalu menyerang Hon Le. Pemuda jembel ini mengelak dengan lompatan jauh sambil merogoh ikat pinggangnya yang tertutup oleh baju luar dan tahu-tahu di tangannya telah kelihatan sebatang pedang yang berkilauan sinarnya. Ternyata bahwa dia telah membawa sebilah pokiam, pedang pusaka, yang disembunyikan di belakang baju luarnya. Pertempuran hebat terjadi lagi antara Hon Le dan Lu Tong. Kini bahkan lebih seru daripada tadi karena keduanya mempergunakan senjata. Namun, seperti juga tadi, Lu Tong menunjukkan bahwa dia benar-benar patut menjadi murid jengking jiu kak Tong Tai Su, karena ilmu toyangnya memang kuat sekali. Sungguhpun permainan pedang Hun Hai Kiam Hoat dari Hon Le juga hebat, akan tetapi pertahanan Lu Tong tidak dapat dibobolkan. Berkali-kali Hon Le mengeluarkan tipu-tipu yang amat aneh, bukan Hun Hai Kiam Hoat dan juga bukan dari cabang persilatan lain, amat aneh gerakannya dan setiap kali pemuda jembel itu mengeluarkan serangan yang aneh ini, Lu Tong menjadi bingung dan terpaksa melompat mundur sambil memutar Toya menjaga diri. Lah benar-benar tidak dapat menghadapi ilmu pedang yang aneh sekali, yang digerakkan dengan membuat lingkaran-lingkaran besar kecil, nampaknya kacau namun berisi tenaga yang sangat kuat dan sinar pedangnya menyilaukan mata. Akan tetapi, setelah lawannya mundur, Han Le tidak dapat melanjutkan ilmu pedangnya yang aneh ini dan kembali lagi melawan dengan Hun Hai Kiam Hoat, seakan-akan dia memiliki semacam ilmu pedang aneh yang belum dipelajarinya sampai hafal benar. Sementara itu, pemuda tampan yang tadi ikut menyerang Lu Tong, kini setelah melihat Sui Cheng, terus memandang seperti orang terkena pesona. Sampai lama dia tidak dapat berkata-kata, kemudian dengan hati berdebar-debar dia melangkah maju, menghadapi Sui Cheng lalu menegur halus. Nona, kalau aku tidak salah duga, bukankah Nona adalah Nona Bun Sui Cheng murid dari QBWE Coali? Sui Cheng terkejut. Memang sejak tadipun ia merasa sudah kenal pemuda ini, akan tetapi dia lupa lagi. Mendengar pemuda itu menyebut namanya, ia lalu berkata, bagaimana saudara bisa tahu bahwa aku adalah Bun Sui Cheng murid QBWE Coali? Siapakah saudara? Mendengar ini, tiba-tiba wajah yang tampan itu berseri gembira dan sepasang matanya bersinar-sinar, membuat wajah itu nampak semakin tampan. Sekali bertemu aku sudah menduga. Apalagi ketika menyaksikan kera kau menyerang bangsat selu itu. Nona, aku adalah Nekun Beng. Seketika itu juga, wajah Sui Cheng menjadi merah sekali sampai ke telinganya. Dia hanya dapat membuka mulut dan dari bibirnya keluar kata-kata, ah, ah. Bagaimana dia takkan merasa jengah dan gugup bertemu dengan pemuda yang ternyata adalah tunangannya itu? Kun Beng mengerti bahwa tunangannya itu tentu jengah dan malu-malu, maka dia cepat mencari jalan untuk menghilangkan perasaan yang tidak enak ini. Katanya dengan wajah berseri. Cheng Moi, marilah kita membantu pemuda itu untuk membinasakan Jahana Melutau. Mari kita bertiga berlomba, siapa yang akan dapat merobohkan dia lebih dahulu sambil berkata demikian, Kun Beng lalu mencabut senjatanya, yakni sebatang tombak pendek. Sui Cheng kembali berani mengangkat muka dan memandang kepada pemuda itu. Empat metu bertemu pandang dan keduanya mendapat kenyataan yang amat menyenangkan, yakni bahwa orang yang dipastikan menjadi jodoh masing-masing itu bukan orang yang tidak menyenangkan hati. Kun Beng tersenyum, Sui Cheng tersenyum pula. Sambil mengangguk dia lalu mencabut pedangnya. Keduanya segera melompat dan menyerbu lutong yang masih bertempur ramai menghadapi Han Ye. Kepandaian Sui Cheng dan Kun Beng sudah tinggi bukan main, tidak kalah dengan tingkat kepandaian dua orang muda yang sedang bertempur itu atau setidaknya berimbang. Maka menyerbunya dua orang ini membuat lutong menjadi sibuk sekali. Menghadapi pedang di tangan Hon Lai saja sudah berat baginya, apalagi kini ditambah dengan pedang Sui Cheng dan tombak Kun Beng. Mereka bertiga adalah murid-murid dari tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou, maka betapapun tangguh ilmu toyanya, dia lantas terdesak hebat sekali. Kalian curang. Main keroyokan bentaknya berulang-ulang sambil memutar toyanya dengan nekat. Membunuh seekor anjing jahat atau ular keji tidak perlu menggunakan aturan lagi. Kau lebih jahat daripada anjing penjilat atau ular kun Beng berseru sambil mempercepat permainan tombaknya. Sui Cheng juga mempercepat gerakan pedangnya. Traaang. Traaang. Lutong mengeluh dan roboh. Ia berhasil menangkis pedang Sui Cheng dan tombak Kun Beng, akan tetapi karena datangnya serangan itu cepat dan kuat sekali, toyanya sudah terlepas dari tangannya. Tepat pada saat itu, Hon Lai dapat mengirim tendangan yang mengenai lututnya sehingga lutong pun terlempar dan roboh dengan sambungan lutut terlepas. Lutong tak berdaya lagi. Ia meramkan mati sambil menggigit bibir, menanti datangnya senjata lawan yang akan menamatkan riwayatnya. Tahan dulu. Jangan bunuh dia tiba-tiba terdengar suara orang berseru. Nampaklah bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di depan lutong sudah berdiri seorang pemuda yang berpakaian sederhana dan bersikap tenang sekali. Sui Cheng berubah air mukanya ketika mengenal bahwa pemuda yang datang ini bukan lain adalah Kuan Chu. Akan tetapi, di depan tunangannya, dia diam saja karena merasa malu untuk menegur pemuda ini, apalagi kedatangannya demikian aneh, seakan-akan hendak membela lutong, manusia yang dianggap tidak berbudi dan patut dibunuh itu. Hem, siapakah kau dan kenapa kau menahan kami yang hendak membunuh bangsat ini tanya Han Lai penasaran. Sepasang matanya yang amat tajam menentang pandang Matu Kuan Chu. Akan tetapi yang dipandang tidak menjadi gentar, bahkan dengan suara bersungguh-sungguh dan kening dikerutkan dia berkata, Aku tahu bahwa sesungguhnya kalian berhak membunuhnya, karena dia memang telah tersesat dan melakukan hal yang amat tidak patut. Aku percaya bahwa kalian hendak membunuh dia karena kalian adalah pejuang-pejuang rakyat yang membenci penjajah yang menguasai tanan air kita. Akan tetapi ada satu hal yang kuminta kalian ingat, yakni bahwa pemuda ini adalah keturunan terakhir daripada Menteri Lupin. Kau mengoceh. Justru karena dia keturunan Menteri Lupin maka harus diminasakan seruhan Lai yang sudah marah sekali. Pedangnya berkelebat membacok ke arah lutong.